Terbakarnya sebuah mobil di perumahan dosen Unmul Samarinda Utara Rabu Malam berlangsung selama kurang lebih satu jam. Diduga karena arus pendek, api pun menjalar dan dengan cepat menghanguskan mobil. Pemilik mobil sempat berada di dalam mobil saat kejadian. Sekitar pukul 19.30, ia pun segera menyelamatkan diri dan memadamkan api bersama warga. Karena keluar asam, saya matikan cepat, matikan mesin, lampu, lampu kan jalan, saya matikan, saya keluar dari mobil, nah, di dalam mobil meledak, saya lari ke rumah. Beruntung api tidak menjalar ke sekitar dan dapat dipanamkan PMK dan warga. Terbakarnya mobil keluaran 2009 ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Safety Wulandari memberitakan. Terima kasih telah menonton!